Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi Kemarin dikritik nih sama Mas Rian Bahas ketemu Pembukaan ya Assalamualaikum Dan gue menerima itu Padahal lu bilang Kita tuh gak bisa untuk dikritik Itu gue ngomongnya setelah itu Suara gue kayak penyerah dia gak ya Ya teman-teman apa kabar semuanya Selamat datang kembali di channel kami berdua Lelaki sejati Suruh ceritanya asik dengerin ya Pada malam hari ini malam Seperti biasa kita mengambil Video malam karena Banyak inspirasi yang masuk ke otak kita ketika malam Itu ada yang berak di depan Gak ada Jadi pada malam hari ini Kesempatan kali ini kita akan Mencoba apa nih Bung Sabur Apa yang akan kita berikan Yang akan kita bagikan kepada teman-teman di rumah Apa Ya intinya kami Kita akan sedikit Membahas Atau menyampaikan Apa yang sudah kita dapat langsung dari Mas Rian Yang mungkin teman-teman Karena kameranya buri kemarin ya Malam gak ada pencahayaan orang bagus Jadi mungkin agak males dengerinya Padahal Walaupun kamera Kemarin gambarnya gak jelas Tapi justru Kalau teman-teman denger dengan baik Disitu Mas Rian langsung menyampaikan Hal-hal yang menurut gue tuh Dalam Banyak Nah ini Malam ini Kita akan coba kupas ya Terutama Dari gebrakan-gebrakan Yang dilakukan Mas Rian Di PO Kencana Yang sudah kita tanyakan langsung Kepada beliau Dan itu menurut gue luar biasa Apa aja Gebrakan-gebrakannya Biar teman-teman tahu Seperti yang kita ketahui bahwasannya Kita Kemarin tuh habis ketemu dengan Mas Rian Sebelum acara pertemuan Di Di Cimone ya Karena wajib Tangerang ya Kopi bareng ya Kopi bareng Itu udah jadi tapi Ya jadi Waduh Sorry ya teman-teman Kita berdua gak bisa gabung Karena ada Ada keperluan Melisar Melisar keluarga Kita juga udah ngomong sama Mas Rian langsung Minta maaf ya Minta maaf gak bisa datang ya gak apa-apa Padahal itulah kesempatan kita Untuk bisa berbaur sama teman-teman Bener Bener Untuk Saling mengenal ya Lebih dalam lah ya Itu adalah wadah bagi kita Bagaimana kita akan Menyambung tali silaturahmi Dengan teman-teman Sebaktu itu loh Nah Karena perlu kayaknya menjijik banget Balik lagi Gebrakan apa nih Salah satu gebrakan-gebrakan Mas Rian Gebrakan Mas Rian adalah Di PO Kencana ini Seperti yang sudah teman-teman ketahui Bahwasannya dia Apa ya Untuk yang double deck ini kan Rencananya Akan didatangkan lagi Sekarang yang beroperasikan baru dua ya Rencana sih empat Dan yang ketiga ini Yang ketiga ini sebenarnya Diusahakan sebelum lebaran Rian tuh akan beroperasi bro Kita doain ya Empat Jadi Baru dua Yang baru dua Jadi empat Maksudnya baru dua Yang baru dua maksudnya Yang baru ada tuh baru dua Oh Akan ditambahkan Akan tambahkan dua lagi Jadi empat Karena kata Mas Rian tuh Biar Genap gitu Ganjil Harus ganjil Harus genap Kan harus ganjil Ke empat cu Empat itu genap apa ganjil Nah Yang dia ngebuang itu Empat bis dibuang Oh iya Empat bis itu kan Satu Kalau menurut Mas Rian itu Empat bis yang Sebelumnya dijual itu Kalau untuk dipakai Untuk akap Takutnya gak Gak ini gak bagus Gitu loh Sering batuk lah Istilahnya Mas Rian gak bagus gimana Ya performanya gak bagus Sedangkan kan ini Kata Mas Rian Untuk tahun pertama ini Strategi Mas Rian Adalah untuk membranding bro Memberikan layanan yang Sebaik-baiknya kepada Konsumen Gitu Jadi Memberikan Jalan sampai Dengan adanya Hambatan-hambatan Dari Bis yang Kemarin dijual itu Jadi jelek brandingnya Gitu Jadi Mas Rian itu Bener-bener nih Untuk P.O. Kencana Akan memberikan Layanan yang terbaik Jadi keputusan Mas Rian Dengan membuang Pat bus itu Itu bukan keputusan Main-main Dalam arti Itu Mas Rian sudah memikirkan Itu dengan sangat Riti ya Dan itu pasti Berdasarkan Pengalaman beliau Ya menurut Intuisi dia Wah ini kayaknya Nggak bagus Kalau dipertahankan Jadi mendingan dilepas Dan kebetulan Momennya ini kan Mau lebaran ya Jadi Untuk Menjual bis itu Lebih mudah Seperti itu Jadi dia ngebuang Jadi dia ngebuang Empat unit Dia datangkan lagi Dua Iya betul Terus juga kan Nanti Untuk rute-rutenya kan Banyak yang dirubah Gitu ya Nah ini nih Salah satu Gebrakan Mas Rian Adalah Menutup Beberapa Trajek Yang sebelum Mas Rian Masuk itu Trajek itu sudah ada Sudah ada Ditutup Nah ditutup Karena mungkin Sebenarnya sih Kedepannya Kalau misalnya Sudah lebih stabil Bisa dibuka kembali Gitu Oh jadi intinya sementara ya Sementara Jadi ditutup dulu Fokus dulu Dengan trajek yang Dipertahankan Karena menurut dia mungkin Untuk Apa ya Untuk Penumpangnya itu Lebih bagus Untuk trajek yang sekarang Yang masih dipertahankan Seperti itu bro Sekali lagi ini adalah Ilmu yang Gak sembarangan orang punya Betul Dia baru masuk Dia langsung ngebuang Empat bis Dia langsung nutup Beberapa trajek Yang menurut dia gak bagus Dan ini Diamini Langsung oleh bos Oleh pemilik Dari PO Kencana Yaitu Mas Tony Wah Jadi ini luar biasa ya Mas Tony bener-bener kayak Apa sih kayak Pokoknya Gue percayain sama lu Sepenuhnya gitu loh Dan inilah yang akhirnya Membuat Mas Rian All out di PO Kencana Karena Mas Tony juga Meyakinkan Bahwasannya dia Tidak main-main juga bro Iya Jadi Dinyakinkan Ke Mas Rian Bahwa ini tuh Gue ini proyek serius Gitu loh Gak main Dan kepercayaan yang diberikan tuh luar biasa Dan kan Rencana Selain double deck juga Mas Rian minta lagi unit 6 unit ya Yang akan datangkan Karena kan juga gak bisa langsung ya 6 unit itu Jatuhnya Butuh waktu juga Tapi 6 unit untuk akap? Untuk akap Double deck? Enggak biasa dia Emang kenapa gak double deck? Beda pangsa pasar bro Karena biasanya kan Ada pangsa pasar yang akan disasar Iya betul sekali Karena Mas Rian mungkin sudah melihat itu Wah ini Pangsa pasar yang biasa gue mainin Bukan double deck mungkin Dia kan biasa di pangsa pasar yang dulu di PO sebelumnya Dia kan bermain di bis biasa inilah Kayak gitu Luar biasa ya? Luar biasa Tapi ada satu Keinginan Mas Rian yang tidak mungkin terpenuhi Yaitu mengganti warna pink itu ya Bu? Ya itu Sudah dijelaskan sebelumnya Bahwasannya Mas Tony ini kan Request lah By Istri Tercinta Tapi sekali lagi bagi kita Warna Apalah artis buah warna ya? Kalau Mas Rian sendiri juga gak ada masalah Gak ada masalah Tapi ntar Bukan delivery ya Ntar Ada tulisan tuh Operate by Rian Mahendra Apa? Operate Operasi Operasial Apa? Operator Operate Operate Oh akan ada tulisan gitu? Iya Luar biasa Luar biasa Tapi ini ya Harapan-harapan Kita Dan Gue yakin juga Harapan para Pengamat transportasi Ataupun Siapapun itu Yang Apa sih Bismanilla Akan berharap Tinggi Di PO Kencana ini Di bawah Operasional Direktur Operasional Mas Rian ini Akan meramaikan Jagat Dunia Ternalpustasi Di Indonesia ya Tenaga Ahli Staff Ahli Staff Ahli Staff Ahli Operasional ya Jadi akan Membawa PO Kencana Ke level Yang mungkin Berbeda ya Lebih tinggi Dan kita Yakin lah ya Yakin Yakin bahwa Mas Rian akan berhasil Di sini ya Dengan segudang pengalaman Yang dia bawa Selama 19 tahun Kurang lebih Di Dunia transportasi Dan betapa Beruntungnya PO Kencana Gitu loh Bisa-bisa kedatangan Seorang Rian Mairan Ini luar biasa Ya karena juga Mas Rian kan sudah Apa ya Sudah Membuat step-stepnya ya Seperti dia Membuat fanbase Segala macem Di Facebook Juga ada Ini hal-hal yang Sebelumnya belum dilakukan Iya Jadi dia Apa ya Memberikan suatu wadah Bagi Manajemen Bagi Pengguna bis Dan pengamat bis Untuk memberi Masukan mungkin Seperti itu Dan itulah ilmu Mas Rian Yang tidak didapati Yang tidak bisa didapati Mungkin dari sekolah Tapi ini Dari pengalaman Iya betul Jadi Gak sebarangan orang loh Sebarangan orang Oke ya Udah hampir 10 menit Teman-teman Jadi Ini udah nih Begin aja Iya dong Gak ada yang mau dibahas lagi Nanti Sayang Ntar kita gagu Kita kan Ini ya Apa namanya Nyimpan materi Buat besok lagi Iya Jadi teman-teman itu tadi Intinya apapun Langkah yang ditempu Mas Rian Untuk memajukan PO Kencana Mari kita dukung ya Dan sukses terus Untuk Mas Rian Maendra PO Kencana Bos Tony juga Semoga apa yang sudah direncanakan Bisa berjalan lancar Dengan sukses Amin Dan buat teman-teman Squad oposisi RMA Mania Semua PO Mania Boos Mania Salam sukses Kalau sekali lagi Kita menawarkan Silahkan Kalau mau mampir Ngopi-ngopi Insya Allah Kita masih Ini open house ya Open house ini Kalau mau Cerutu abis Bukan Roto Baikan Cerutu abis Cerutu abis Kita Ini kita bikin ya Tingwe Ini kita linting dewe Tapi dilintingin orang Tapi dilintingin orang Kita Karena kita gak bisa Sepadet ini Ini adalah solusi Di tengah kebokean Betul sekali Oke teman-teman Itu aja Sampai jumpa di konten-konten kami Selanjutnya Masih bersama Gue Ilo Gue Sabur Dilelaki Sejati Seru ceritanya Asik dengerinnya